Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Senang sekali saya Hafizah kembali Menjumpai Anda dalam Get Talk Ya Pemirsa dalam Get Talk kali ini Saya akan mengajak Anda untuk Ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama Salah satu Sri Kandi terbaik Universitas Tenggara Barat yang tentunya Sudah banyak memberikan kontribusi Bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat Saya sudah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Ada Ibu Hajjah Niken Saptarini Widiawati Zulkif Limansyah, SEMSC Selaku Ketua Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, langsung saya ajak Anda Untuk menyapa, Assalamualaikum Bunda Kabar baik Bunda Masih sehat Insya Allah Selalu sehat, semoga selalu sehat Baik Pemirsa dan Bunda Kita ini akan ngobrol Seperti bagaimana tugas fungsi PKK Dan termasuk juga kontribusinya Dalam pandemi virus Corona ini Karena kita ketahui bersama Pandemi virus Corona Sampai saat ini belum juga Terputuskan motor rantai penyebarannya Belum berakhir ya Bunda Tapi sebelum kita ke masa pandemi Saya ingin tahu dulu Bunda Seperti apa sih sebenarnya Tugas dan fungsi pokok dari PKK ini sendiri Bund Seperti apa Bund Bisa dijelaskan Mbak Hafiza dan para pemirsa sekalian Pada dasarnya PKK adalah singkatan dari Pemberdayaan kesejahteraan keluarga Jadi tim penggerak PKK Kami mengatakan diri kami ini Tim penggerak ya Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Itu fokusnya adalah bagaimana agar kita bisa bersama-sama bekerja Mengarahkan agar keluarga-keluarga di Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang bisa berdaya Bisa sejahtera lahir maupun batin tercukupi kebutuhannya untuk seluruh anggota keluarga Jadi intinya seperti itu Kami bertugas untuk menggerakkan masyarakat Jadi kami adalah yang mengajak masyarakat Kemudian memotivasi, mengarahkan, memberikan penyuluhan Kemudian juga mengajak unsur-unsur dari semua yang ada elemen-elemen di masyarakat Untuk membantu agar keluarga-keluarganya bisa berdaya Intinya seperti itu Inti, pokoknya seperti itu ya Kalau program kerjanya Bund Ada nggak sih program kerja khusus pokoknya dari PKK ini? Ya, kita punya 10 program pokok PKK Itu untuk keseluruhan PKK ya? Ya Maksudnya untuk se-Indonesia atau nggak untuk TBS saja? PKK ini memiliki jaringan yang berasal dari Putat Dari tim penggerak PKK Pusat Kemudian ke provinsi Di provinsi kemudian ada kebupaten Kebupaten kota Kemudian kita ada TPPKK Kecamatan TPPKK Kecamatan ada TPPKK Desa Jadi biasanya ada program-program yang disampaikan dari pusat ke provinsi Kami menyampaikan ke kabupaten kota dan seterusnya Dan juga ada juga program-program yang memang khusus dibuat berdasarkan kebutuhan wilayah tersebut Jadi intinya kita melaksanakan itu ya Program-program yang mendukung ya pemberdayaan masyarakat Jadi program kerja pokoknya itu memang sudah ditentukan dari Pustat ya Bunda ya? Ada yang sudah, ada yang kita bisa buat sendiri Tergantung kebutuhan Yang lebih dominannya itu dalam bidang apa biasanya? Ada beberapa program yang memang sudah menjadi program PKK dari zaman dahulu Kita bekerja dalam 4 pokja Dibagi kerja kita dalam 4 pokja Pokja pertama bekerja untuk masalah moral, sosial Kemudian masalah-masalah keagamaan Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial Pokja 2 berkaitan dengan peningkatan upaya Peningkatan kesejahteraan keluarga dalam hal ini Membuat UKM-UKM yang berdasarkan berbasis keluarga Dan tentu saja disini kita mengarahkan agar masyarakat mau bergabung dalam kooperasi Dan juga paut ya Salah satu program PKK adalah mengayomi paut, membina paut Pokja ketiga adalah pokja yang membahas tentang tata laksana rumah tangga Disitu ada bagaimana agar keluarga bisa mendapatkan nutrisi yang baik Bagaimana mengelola rumah Bagaimana membudadayakan tanaman, halaman di sekitar kita Dan bagaimana mengatur nutrisi yang baik untuk keluarga Dan yang keempat, pokja keempat adalah pokja kesehatan Intinya adalah bagaimana keluarga-keluarga bisa memiliki pola hidup yang bersih dan sehat Jadi keluarga-keluarga diharapkan memiliki fasilitas kebersihan di rumah yang baik Setiap rumah diharapkan memiliki toilet tersendiri Kemudian kamar-kamar orang tua dan anak terpisah Kemudian ada menjaga kesehatan dan pola hidup yang baik Kalau di NTB Bun, yang menjadi permasalahan utama, yang menjadi fokus utama dari PKK itu dalam bidang apa Bun? Semua hal itu yang saya sebutkan tadi menjadi fokus utama kita Karena setiap pokja memiliki penekanan masing-masing Untuk Nusa Tenggara Barat, kita masih berusaha untuk meningkatkan usia pernikahan perempuan misalnya Jadi itu masih menjadi masalah bagi kita di sini Kemudian juga masalah narkoba pada anak-anak remaja Kemudian juga satu hal yang menjadi salah satu program prioritas adalah pengasuhan Atau dalam bahasa program kita, pola asu anak dan remaja dengan kasih sayang Jadi ini masih menjadi PR bagi kita semua dan ini tugas itu poksi kerja pokja 1 Kalau pokja 2 juga kita tentu saja tadi saya katakan adalah UP2K Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan mengarahkan keluarga-keluarga Ada ibu-ibunya memiliki kemampuan untuk memproduksi sesuatu bisa menambah kesejahteraan keluarga Semuanya semuanya juga, jadi intinya semuanya Nah ini kan NTB Gemilang ya Bunda ya, ada program kerja khusus dari PKK Untuk mewujudkan NTB Gemilang ini yang secara khusus Atau memang semuanya sudah diberlakukan seperti itu? Semuanya sudah diberlakukan, tapi kita ada satu hal yang membuat kita agak berbeda Adalah karena pemerintah provinsi memiliki program utama yaitu revitalisasi posyandu Atau posyandu keluarga Nah disini PKK sangat mendukung agar posyandu-posyandu itu bisa terlaksana dengan baik Menjadi posyandu keluarga tadi Posyandu keluarga artinya posyandu yang tidak hanya melayani ibu dan balita Tapi juga melakukan perawatan atau pelayanan terhadap lansia dan remaja Nah ini bagian dari anggota keluarga semuanya Jadi kita memang sangat mensupport posyandu keluarga ini agar bisa terjalan dengan baik Dan salah satu kunci suksesnya adalah ibu-ibu PKK bisa menggerakkan masyarakat Mengajak masyarakat untuk hadir di posyandu Jadi kadang-kadang ada desa yang posyandunya berjalan dengan baik Tapi kurang peserta Nah ini tugas ibu-ibu PKK adalah Mastikan ayo kita sama-sama ke posyandu tanggal hari ini Jadi anggota keluarga itu bisa mendapatkan layanan dan semuanya insya Allah sehat Dan karena yang ada di posyandu keluarga juga tidak hanya pelayanan kesehatan Tapi juga penyuluhan-penyuluhan Penyuluhan untuk berbagai macam hal tergantung situasi di tempat tersebut Nah kalau PKK ini berarti yang menjadi fokusnya adalah posyandu tadi ya ibu ya Nah di tengah pandemi virus corona beberapa waktu yang lalu juga posyandu sempat ditiadakan ya kalau tidak salah ya Bagaimana ibu kondisi program kerja dari PKK terkait dengan pandemi ini? Ya jadi ketika pandemi bulan Maret 2020 yang lalu Kami baru saja berkumpul seluruh unsur PKK waktu itu dalam akad cara jamburi di Lombok Tengah Dan langsung keesokan harinya kita disuruh lockdown oleh pemerintah Dan seperti juga masyarakat pada yang lain pada saat itu kita harus berada di rumah ya Nah sementara kita berada di rumah dengan kondisi kita menghadapi sebuah penyakit baru Nah tentu saja ini tanggung jawab PKK juga untuk mensosialisasikan Seperti apa sih COVID-19 itu? Bagaimana cara penyebarannya? Apa bahayanya? Siapa saja yang rentan terhadap COVID-19? Nah jadi kami waktu itu walaupun kami berada di rumah dalam masa lockdown ya kira-kira ada satu atau dua bulan Kita tetap bekerja menyampaikan edukasi tentang apa sih sebenarnya COVID-19 ini Walaupun kita waktu itu tidak boleh keluar ya Tapi kita tetap melakukan edukasinya melalui WhatsApp group, melalui sosial media Kita buat waktu itu penjelasan tentang COVID-19 melalui bahasa daerah Jadi kita terjemahkan kemudian kita sampaikan ke teman-teman struktur PKK sampai ke desa-desa Bahayanya penyakit ini dan siapa saja Terutama untuk orang-orang tua ya di desa-desa yang mungkin belum sempat melihat berita seperti apakah COVID-19 ini Jadi itu kita lakukan Kemudian setelah ada beberapa bulan kemudian setelah mengulai new normal Kami mulai bisa melakukan kegiatan yang terbatas tentu saja dengan protokol kesehatan Kita menyadari bahwa kampanye misalnya masker ya Bahwa satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran adalah penggunaan masker Kita segera melakukan pencetakan masker, pembuatan masker Yang memberdayakan UP2K-UP2K kami yang ada di sekitar kita Jadi kita arahkan agar ibu-ibu PKK juga mencetak masker-masker Dengan memberdayakan UP2K yang ada serta membagikannya ke masyarakat Beberapa saat setelah itu kami melihat bahwa kampanye yang dilakukan pemerintah kan juga cukup besar Ada yang terlupa yaitu anak-anak Jadi anak-anaknya itu tidak dibuat khusus masker untuk mereka Jadi kita melakukan gerakan maskerisasi anak Waktu itu bersama dengan lembaga perlindungan anak Nusa Tenggara Barat Kita melakukan kampanye maskerisasi anak Jadi seringkali orang tua sudah pakai masker tapi anaknya tidak Betul sekali ibu itu kadang dikeluhkan oleh masyarakat juga Banyak yang mengeluhkan ataupun yang menggerutu di dalam hati Orang tuanya pakai masker tapi anaknya ternyata tidak menggunakan masker Padahal kan anaknya juga rentan terkena ya bunda ya Jadi alasannya tidak ada masker anak katanya Jadi kita waktu itu buat masker anak secara besar-besaran Dan kita bahkan membuat masker challenge gitu ya Masker challenge itu kita mengajak siapapun untuk mengupload foto mereka bersama anaknya memakai masker Waktu itu alhamdulillah sambutannya cukup baik Dan alhamdulillah juga ternyata yang menang itu adalah para penggiat ini Para penggiat maskerisasi anak juga gitu Jadi mereka yang dengan senang hati memberikan masker kepada anak-anak di lingkungan mereka Yang mereka lihat belum pada bermasker Baik Kalau boleh tahu dari daerah mana bunda yang menjadi pemenang? Yang di sini di Mataram di daerah pun ya Baik tapi memang itu efisien sekali ya langkah-langkahnya ya Bergerak dari PKK karena kan PKK itu berjenjang ya bunda ya Dari atas menuju bawah dan menuju keluarga gitu bunda Tapi memang upaya dari PKK lebih ke sosialisasi ya dalam hal pandemi ini ya bunda? Sosialisasi edukasi Karena untuk penanganan penderita itu bukan ranah kita Itu sudah dinas kesehatan Kalau untuk kita biasanya kita menyampaikan informasi juga Siapa saja yang anggota kita yang anggota masyarakat yang kebetulan terpapar COVID siapa Kemudian juga membantu bagaimana agar keluarga yang biasanya karena satu dan lain hal ditinggalkan oleh orang tua atau anggota keluarganya Mereka tetap mendapatkan perhatian dan mendapatkan mungkin bantuan ya dalam bentuk berbagai macam Nah kalau terkait bantuan sosial bunda apakah ada langkah-langkah juga dari PKK kontribusinya? Ya jadi setelah berjalannya waktu beberapa lama kita melihat bahwa ternyata pandemi COVID ini tidak hanya mengenai masalah kesehatan Tapi juga masalah ekonomi Kemudian juga mulai ada masalah sosial yang timbul Jadi ya untuk masalah ekonomi kita melihat bahwa kita harus membantu ya beberapa orang yang langsung terdampak Karena akibat lockdown ya yang telah dilaksanakan itu Dan juga masalah bagaimana industri pariwisata sangat terkukul karena tidak adanya kunjungan sama sekali Nah disini kami memberikan bantuan sosial ya dalam bentuk bahan pokok gitu ya Kita sampaikan ke masyarakat lah intinya Maupun kader-kader kita yang di desa-desa kita berikan perhatian Sebelumnya kita juga memberikan bantuan sosial dalam bentuk sarana kesehatan Misalnya kita memberikan tempat cuci tangan ya di beberapa wilayah yang Sebelum pandemi ini kan orang susah cuci tangan ya di tempat umum Jadi waktu itu kita memberikan gentong-gentong ya di apa namanya di paut-paut ya di sekitar Mataram Yang kalau kami di provinsi berikannya di sekitar Mataram Tapi kita ajak untuk kota kabupaten melakukan hal yang serupa Dan kita juga memberikan paket-paket kesehatan ya hand sanitizer, masker, semua itu ke berbagai wilayah Kita juga memberi perhatian ke para tenaga kesehatan waktu itu Baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit Baik rumah sakit provinsi maupun rumah sakit kota Kita berikan sekedar ya untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan Supaya mereka tetap fit Semangat juga ya bunda ya Baik biar mereka tetap semangat dan tetap hidang untuk perjalanan mereka Agar ada terdepan juga ya bunda ya Sebelum kita ke closing statement bunda Ini terkait kunjungan kerja, terkait pandemi ini tentunya ada hal yang terkendala Sejauh ini dimemasuki tetanian kehidupan baru Kunjungan kerja seperti apa bunda? Bagaimana kondisi masyarakat sekarang ini? Jadi ketika kita di bulan Maret ya Mulai terkena pandemi COVID Kegiatan di stop untuk sementara berbagai macaran acara yang mengumpulkan orang banyak Tidak dilaksanakan Setelah berjalannya waktu kira-kira sudah new normal Itu di bulan September terakhir Itu kami kebetulan masih ada budget untuk melakukan roadshow Jadi roadshow ini dilaksanakan juga dalam rangka topiknya gebrak masker Jadi PKK gebrak masker Karena ini juga merupakan seruan dari pusat agar tim penggerak PKK Permintaan Pak Presiden Tim penggerak PKK itu membantu masyarakat menggunakan masker Jadi kami gunakan kesempatan itu untuk berkeliling 10 kota kabupaten Melakukan gebrak masker Jadi kita selain memberikan bingkisan berbentuk masker dan alat-alat kesehatan Kita juga langsung memastikan masyarakat menggunakan masker di rumah-rumahnya Jadi yang bisa melakukan itu kan PKK Jadi ibu-ibu PKK kita ajak untuk langsung menyampaikan door to door Memastikan setiap keluarga minimal memiliki 4 masker waktu itu Karena mereka harus ganti dan kadang-kadang kalau tidak mau masker Alasannya tidak punya atau tidak ada ganti Jadi kita pastikan mereka punya Dan alhamdulillah banyak unsur yang mendukung gerakan PKK waktu itu Dari berbagai lembaga itu menitipkan maskernya untuk PKK Alhamdulillah jadi mudah-mudahan masyarakat jadi tahu Saya pikir saat ini masyarakat sudah tahu tentang keharusan menggunakan masker tadi Dan karena saat ini pandemik masih belum berakhir Menggunakan masker masih menjadi satu-satunya cara yang paling efektif untuk memutuskan Tapi kalau Bunda melihat kondisi masyarakat sudah banyak yang sadar tentunya ya Untuk menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker Di tempat-tempat yang kami kunjungi Mereka rata-rata memahami Walaupun ada juga ya yang masih harus diingatkan Kedisiplinannya gitu ya Karena kadang-kadang Kedisiplinannya untuk masyarakat kemudian pesan dari Bunda untuk masyarakat juga seperti apa silahkan Teman-teman, sahabat-sahabat di Nusa Tenggara Barat Kita saat ini masih melakukan upaya untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 Dan walaupun sudah ditemukan vaksin dan akan segera dibagikan dan diberikan kepada masyarakat Saya pikir masker masih menjadi alat yang cukup efektif dan mudah dan bisa kita lakukan di mana saja Artinya tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan Serta tetap menjaga kesehatan diri kita Meningkatkan imunitas tubuh, menjaga fisik dengan olahraga Dan di sini kita semua setuju bahwa kesehatan adalah yang utama Jadi prioritaskan kesehatan untuk bisa kita melaksukkan aktivitas-aktivitas yang lain Kita di Nusa Tenggara Barat semuanya adalah aman dan produktif Jadi kalau kita bisa menjaga diri kita tetap aman dari COVID-19 Insya Allah kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita Kita tetap bisa produktif dalam kegiatan kita Mungkin seperti itu Semoga juga PKK tetap semangat di mana pun ibu-ibu ada Dan tidak lelah dan putus semangat untuk mengajak masyarakat mentaati protokol kesehatan Terima kasih bunda atas waktunya di tengah kesibukannya Semoga sehat selalu bunda ya Dan sukses segala program kerjanya Kemudian pandemi ini juga kita harapkan segera berakhir untuk bunda tentunya Terima kasih bunda sekali lagi, sehat selalu Baik pemirsa demikian bincang-bincang saya Obrolan saya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusta Tenggara Barat Ibu Hajah Niken Saptarini Udiawati Zulkifli Mansyah SEMSC Dan seperti yang diharapkan oleh bunda tadi Yang diberikan pesan oleh bunda Jangan sampai kendor untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Pencegahan virus corona 3M mencuci tangan, memakai masker Dan juga menjaga jarak Saya Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa